Hmm, lezat sekali makanan yang ibu buat ini, makasih ibu Makasih sayang, yaudah kamu pergi sekolah dulu ya, diantarin sama papa Oke Ayo pak, kita pergi sekolah Hahaha, yaudah, ayo Ayo Oh iya nak Iya, ada apa ayah? Nanti kamu jemputnya agak terlambat dikit ya dijemput Oh baiklah ya, gak apa-apa, asalkan aku dijemput saja Hmm, pintar-pintar Sebentar lagi kita sampai di TK ya Oke Oh iya pak Oh iya pak Hmm, bekal aku hari ini apa? Oh, buah-buahan Wah asik buah-buahan kesukaanku Oh begitu, jadi buah-buahan kesukaanmu ya Hmm, yaudah ayo silahkan keluar Hiat Hiat Papa, ayo pak, antarin aku Ini kan udah dianterin Hehehe, maaf Yaudah, kamu pergi sekolah yang rajin ya Oke Assalamualaikum bu Waalaikum salam Silahkan duduk Kuyangnya aneh sekali kalau aku duduk saja Sepertinya sudah waktunya untuk aku pergi bekerja Mudah-mudahan saja mama baik-baik saja di rumah Tapi Kan pekerjaanku dekat dari rumah Jadi mudah-mudahan saja ya Kayaknya Mungkin mama memang baik-baik saja sih Mudah-mudahan sih Hm Akhirnya sampai juga nih di tempat kantor Waktunya aku masuk Halo pak Halo Waktunya kita bekerja Baik pak Sepertinya aku ingin membunuh orang lagi deh Karena aku jadi ketagihan Hah yaudah deh aku bunuh orang aja Tapi aku harus berhati-hati dan selalu menyamar Karena di depan rumah aku ini ada kantor detektif polisi Aku menci sekali Itu dia buktinya tuh Detektif Himawari Sekarang pokoknya aku harus membunuh dulu Pisauku ada dimana ya? Pisau, pisau Nah ini dia pisauku Baiklah aku sekarang sudah mempunyai sebuah pisau yang sangat tajam Aku bisa membunuh seseorang kapan saja dan dimana saja Hahaha Yang penting sekarang ini Aku harus berhati-hati Aku bunuh orang yang kosong aja deh Yang rumahnya kosong Atau merampok ya Membunuh orang aja deh Karena itu kan favorit aku Banget-banget sekali Aku harus cepat-cepat Hehehe Mudah-mudahan saja Seperti kemarin Hahaha Sepertinya rumah dekat sana itu kosong Aku coba masuk Wah garasinya gak ada Kayaknya gak ada orang deh Coba deh aku lihat aja Kalau gak ada orang Berarti aku bisa curi-curi sebuasnya Pokoknya gitu-gitu deh Hmm Ada orang gak ya Ops Itu ada orang Hmm Sepertinya Dia lagi duduk-duduk nih Aku bisa bunuh dia Hmm Sekarang waktunya aku memasak La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la Aku senang sekali memasak Hmm Bumbung dia masih lagi memasak Untungnya aku akan membunuh dia Hiat Huh Akhirnya dia mati juga Aku menjadi puas Hahaha Hmm Sudah deh Daripada ada yang ngeliat aku Mendingan aku harus cepat-cepat keluar Aku puas Aku puas Aku benar-benar puas Hahaha Hmm Dia sudah mati Aku harus pergi Secepat mungkin Sekilat mungkin Dan spektatuler mungkin Hehehe Huh Akhirnya aku sampai di rumah juga Aku mau masuk dulu Dan habis itu aku harus ganti baju Supaya aku tidak ketahuan membunuh Oke Aku sudah menyimpan pisauku dalam saku Dan aku sudah mengganti bajuku Oke Aku tidak akan ketahuan lagi identitasku Hah Bagaimana bisa kamu tidak bisa menjawab Padahal kamu kan detektif Ma-maaf bos Saya tidak tahu Karena kasus ini benar-benar sangat rumit Karena tidak ada sidik jari pun tersisa di sana Seperti 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 Abu yang membunuh Sudahlah Aku tidak peduli Pokoknya Dalam dua minggu ini Kamu harus menyelesaikan kasusnya Mengerti? Baik pak Saya mengerti Mengerti Hah Bagaimana bisa Aku menyelesaikan kasus seperti ini Hah Pakai marah segala lah gitu Memangnya aku detektif terhebat di dunia Apa? Benar apa yang dikatakan oleh bos itu Seharusnya Kamu meminta bantuan saja kepada aku Hmm Hmm Kasusnya sangat sulit Komputer kuat juga Sudah Tidak tahan lagi Hmm Sementara lagi pasti rusak nih Hah Dasar Hah Bagaimana bisa Aku menyelesaikan kasus Kasus Begitu Kasusnya saja susah Dasar Aku kan sudah jelas Tidak detektif terkenal sekali Hmm Coba aku Periksa lagi deh Mayat yang telah aku temukan itu Siapa sih sebenarnya Membunuh Bikin pusing saja Hah Kesel aku sudah jadinya Hmm Sudah sore lagi nih Malah sebentar lagi kayaknya tempat untuk Aku beristirahat sudah mulai habis Istirahatnya lumayan sebentar aja Gak lama Coba deh aku periksa lagi mayat yang ditemukan itu Di tempat gudang Hmm Ini dia Aku jadi capek deh Dari tadi bolak-balik ke sini terus Ini dia mayatnya Hmm Hmm Kasus ini sangat membingungkan Tidak ada sedikit darah Tapi Aku jadi heran deh Hmm Menggunakan apa mereka membunuh Dan siapa pelakunya Hmm Tapi kalau manusia gak mungkin sih Karena dia kan Itu Sidik jadinya gak ada Aduh aku jadi pusing deh Pokoknya aku harus cepat Cepat sekali Menyelesaikan kasus ini Hmm Yaudah deh Aku pergi ke kantor polisi Dengan motor ini saja Habis itu aku keliling-keliling Aku jadi tidak nyaman deh Hah Dua minggu saja aku dikasih waktu Memang gak bisa Detektif itu kan harus Itu Hmm Ya sudah deh Mending aku cepat-cepat melidiki Daripada aku kehabisan waktu Aku dipecat lagi tuh Hmm Mendingan aku pakai motor polisi aja Aduh Sebentar lagi Waktu istirahat aku habis Hmm Aku jadi bosen deh Tapi aku harus berusaha Hmm Aku harus cepat-cepat Berkeliling Sepertinya pelakunya Sangat bijak Dia tidak ada meninggalkan jejak Sedikitpun Hmm Tapi Apa benar manusia Hmm Mungkin pelakunya Sangat pandai Tapi siapa ya Hah Siapa sih pelakunya Dari tadi aku keliling-keliling Dari sampai kemarin juga Hah Tapi belum juga ketemu Hmm Walaupun aku detektif copy Aku tidak bisa Menyelesaikan Yang Seperti ini Cuma sendirian lah gitu Hmm Bagaimana ya caranya Aku harus banyak menyelidiki Nanti malam aku tidak akan tidur Karena aku tidak tenang Assalamualaikum Waalaikumsalam Kesal sekali Kenapa masih kesal Ih ngapain sih kamu Yang ngurus mah aku Tapi kamu yang ngurus Hmm Kalau dilihat-lihat dari kasus itu Ada tiga tulang rusuk yang patah Tapi Gitu sih Coba aku lihat lagi Dan kalau dilihat Dari kematiannya Sangatlah lemah Tapi kenapa ya Hmm Aku benar-benar harus menyelidiki Dari sekarang Yaudah Ayo kita jalan Eh mama kemana Iya pak Mama kok gak ada Coba kita lihat Mama Mama kenapa nih pak Gak tau nak Nah oke teman-teman Sekarang waktunya kita masuk ke pertanyaan giveaway Pertanyaannya itu cuma satu doang Dan lumayan mudah ya teman-teman Bagi teman-teman Dan pertanyaannya itu adalah Kepada siapa kita harus berbakti ya teman-teman Jadi teman-teman Silahkan kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga Di bagian bawahnya Kalian tulis akun Instagram kalian ya teman-teman Terima kasih Oke sekalian kita langsung aja giveaway Jadi kartu kali ini adalah kartu eksis ya Kalau gak salah teman-teman Silahkan masukkan kode voucher yang ada disini Selamat bagi yang mendapatkannya Semoga bermanfaat ya Bagi yang belum mendapatkannya Jangan kecewa ya teman-teman Insya Allah pada video selanjutnya Akan ada lagi vouchernya Oke segitu aja video dari aku ya teman-teman Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, and subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share, and subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya